Sebuah ruko dua lantai di jalan lingkar selatan kecamatan Banjarmasin Timur nyaris ambruk dan menimpa rumah warga. Bagian belakang bangunan beton itu amblas, diduga akibat tiang kondasi patah tak kuat menahan beban berat. Beginilah kondisi bangunan ruko dua lantai yang nyaris ambruk di jalan lingkar selatan Banjarmasin Timur. Ruko empat pintu yang amblas di bagian belakang ini menimpa sebuah rumah milik warga. Kepingan material retakan bangunan pun terlihat berhamburan. Adapun penyebab bangunan amblas diduga karena tiang kondasi patah akibat tidak mampu menahan beban serta kultur tanah rawa. Pasalnya sejak beberapa hari lalu sudah terdengar bunyi retakan dari bangunan ini. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin yang menerima informasi pun langsung memasang garis pengaman sebagai larangan mendekat. Posisinya di dalam ruko ini ada orang lagi bang? Ada yang di belakang ruko ini bang? Ada orang lagi. Alhamdulillah ada pengorban juga. Kalau ini kita lihat kemarin kita sampai langsung ke lapangan. Itu karena ada matahat dari fondasi ruko yang di belakangnya. Akhirnya mengenai rumah yang di belakangnya. Ini sudah diperkirakan sudah mencapai 1 meter ke bawah. Satu keluarga penghuni rumah terdampak bangunan amblas terpaksa dipindah ke tempat lebih aman untuk menghindari tertimpa reruntuhan. Sementara pemilik ruko sudah mengetahui kejadian ini dan berencana segera membongkar bangunannya. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.